Tidak ada seorang pun yang bersedekah dengan satu biji kurma Nabi Muhammad S.A. memberikan contoh terkecil kurma paling mahal kurma ajwa tapi kan itu satu kilo kurma ajwa yang paling mahal tapi kalau sebiji tetap murah kalau memang ada yang jual bijian tapi itulah yang kemudian Nabi Muhammad S.A. sebutkan tamrah, kurma kering kurma standar bahkan mungkin kurma yang levelnya paling rendah sebiji katokil kalau kita rupiahkan masih mahal bayar parkir 2000 1000 perak lah Nabi Muhammad berikan kepada kita contoh terkecil dimana semua kita terbuka saya bisa melakukan ini karena bersedekah tidak untuk orang kaya saja bahkan orang yang susah dia masih butuh dengan harta itu tapi kemudian dia tetap bisa bersedekah itu lebih top ketika Nabi Muhammad S.A. ditanya apakah atau sebagai sedekah apakah yang paling utama kata Nabi Muhammad menjawab jahdul muqil sedekah dari orang yang memiliki harta sedikit dia masih butuh dengan harta itu tapi dia bisa bersedekah dia bisa masih mengatur keuangannya untuk tetap bersedekah kita sedang berbicara di bulan Ramadhan bulan yang diberkahi kita sedang membahas sedekah di bulan Ramadhan salah satu amal diantara begitu banyak amal plus kita sedang di masa pandemi dua belagi semua sekarang sedang susah sembako sedang naik sana-sini rombok naik dan lain sebagainya Allah baru firman maka dia tidak menjalani jalan yang berliku dan mendaki tahukah kamu apa itu jalan yang berliku dan mendaki membebaskan Buddha maksudnya amal yang berat membebaskan Buddha dan kedua memberi makan orang ketika dalam keadaan susah sekarang makanya kenapa ketika ditanya kapan Ustadz mengulakan fidyah sekarang untuk orang yang kemudian memiliki uzur hingga kemudian dia harus bayar fidyah bayar sekarang karena orang butuhnya di Ramadhan lebih dibandingkan hari yang lain jamajum ar-rahamakumullah ini ku utama terima kasih jazakumullah khairan wabarakullah wikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati